Sebenarnya tidak ada jaminan di Indonesia ini lulus cepat itu dapat kerja atau lulus lama tidak dapat kerja juga tidak jaminan Kembali lagi dengan kita di Bincang Aswajar Desi ya Nah, tadi kita membahas masalah aktivis atau akademis Nah, hari ini, bukan hari ini ya, tapi pada season kali ini kita membahas masalah lulus cepat atau terlambat Nah, ini cukup penat juga Karena apa menyambung video yang ada di bahwa rata-rata mahasiswa aktivis itu lulusnya terlambat Nah, perbandingan terbalik dengan ya mahasiswa akademisi Nah, gimana Pak antara lulus cepat atau terlambat? Ya, itu kembali lagi, list choice Hidup itu pilihan, tapi kalau bisa ya cepat Karena kalau pertanyaannya lulus cepat atau terlambat Kalau lulus cepat itu diidentikan hanya akademis atau yang hanya kuliah Yang penting kuliahnya beres, ikut organisasi, nggak berwirausaha, nggak meniti karir di dunia soft skill atau dunia yang lain yang membantu atau mengimbangi aktivitas kuliah Tetapi ada beberapa catatan Lulus cepat di sini itu eranya era sekarang Karena mahasiswa secara umum S1 itu dibatasi hanya 4 tahun atau kurang lebih 4, 8 semester Bahkan ada yang 7 semester Kalau identik dengan 8 semester itu biasanya hanya diilai mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang-muliah pulang yang penting tugas selesai Dia tepat-tapu mengejar skripsi KK MRPL Tapi bagi mereka yang lulus terlambat itu biasanya diidentikan dengan aktifis yang kuliahnya bubrah PPL yang bernama Sora Sebenarnya ini harus diubah ya Lulus lama itu pola lama Karena kalau dulu memang lulus lamanya itu ada aktivitas lain yang memang membuat dia harus tidak lurus cepat gitu Misalnya beberapa aktivis 98, 99, 97 itu kan lulus lama karena dia memang mengabdikan dirinya di dunia pergerakan, di dunia aktivitas Sehingga alasan itu menjadi logis ketika mereka kuliahnya teter Tapi kalau sekarang itu kan eranya serba cepat, instan Kalau lulus lama itu ya berarti kita kembali ke pola lama Nah maka harus diubah paradigma ini Lulus cepat tapi harus menjadi atau melalui sukses 3 aspek tadi ya Sukses pribadi atau karir, sukses akademis dan sukses aktivitas atau organisasi Jadi pola lulus lama ini sebenarnya bagi saya ke alasan lulus cepat itu prematur itu sebenarnya alasan malas menurut saya Karena saya sendiri menyontokkan saya itu lulus semester 9 Lulus 1 semester itu karena alasan tertentu mencari biaya untuk kuliah S2 saat itu Jadi bukan tanpa alasan saya males mengharap skripsi atau ngelir dengan keusianya atau alasan lain Tetapi paradigma lulus lama atau cepat ini sebenarnya pilihan Tetapi ketika kita kebutuhannya lulus cepat atau S2 atau segera bekerja atau menikah itu kan pilihan juga Tetapi kalau lulus lama karena alasan males dengan yang benar-benar saya aktifis kok Lulus cepat itu juga salah Karena sekarang harusnya aktifis oke Tapi lulus cepat jangan sampai aktifis oke Tapi tugas pokoknya dia kuriah pamit dengan orang tua itu terbengkala Ini juga harus diluluskan Karena kalau sekarang eranya adalah serba kompetitif Maka minimal mau lulus cepat atau lulus lama harus memiliki keunggulan kompetitif Dalam arti keunggulan berkompetisi dengan zaman yang serta cepat Yang kedua adalah keunggulan komparatif Komparatif ini ya keunggulan memiliki kemampuan akademik, kemampuan intelektual Menulis, mempersuasi orang, publikasi, terus waktu speaking Dan skill-skill yang lain yang itu didapat di luar perkulian yang tentunya ditimba dari rumah bernama organisasi atau aktifis Baik itu IPRA, ekstra, UKM maupun organisasi daerah Kira-kira itulah Jadi kembali lagi lulus cepat tetapi yang berkualitas Jangan sampai lulus cepat tapi hanya ketika di masyarakat ditanya tentang bagaimana solusi memecahkan sebuah masalah di masjid Jadi misalnya tamir dan tau kan juga rekod Ini sarjana kok pro-pro mau Tapi kalau lulus lama dan dia kapasitasnya rata-rata dengan lulus yang cepat Ya kan sana aja Dibutuhkan produk-produk sarjana ini sesuai prodi atau jurusannya yang memang berkualitas kompetitif dan komparatif tadi Dan harus memiliki tiga sukses tadi ya Mulai dari karir atau pribadi, akademik, dan organisasi atau aktifis Jadi saran saya ya saya akan mengajukan lulus lama Karena lulus lama itu juga Apa ya Nyebut-nyebut timoto Dara Jawa Ntar ampuh selalu lulus-lulus Bumadir kan juga epok Oke 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 Itulah kira-kira Oke Jadi gini Berarti memang kita untuk ada hard skill dan soft skill nya itu harus seimbang ya Antara luar dalam itu memang harus seimbang Nah gini ya pak Ketika hari ini Untuk masalah era-era revolusi industri ini kan udah semakin cepat gitu ya Apalagi kemarin baru aja Mengenal revolusi industri 4 Ini udah mendekati era revolusi industri 5 Otomatis semuanya memang sempat cepat Nah terkait hal itu pak Melihat bagi teman-teman mahasiswa yang lulusnya terlambat Bagaimana pak tantangan kosmir sendiri kali begitu? Sebenarnya Tidak ada jaminan di Indonesia ini Lulus cepat itu dapat bekerja Atau lulus lama Tidak dapat bekerja juga tidak jaminan Yang paling penting peluangnya disini itu Kalau kita punya aktivitas di organisasi Biasa berorganisasi ya ketika diaktif di kuliah Ketika kembali ke masyarakat Dia itu tidak tercerat Dalam arti Tidak nganggur lah bahasanya Ucapai orang kerja ini aktivitas terus Jadi kelihatan masyarakat itu oh berguna gitu loh Tidak hanya kuliah Tau kan apa sih yang bermanfaat di masyarakat Itu kan peran kita Peran ini tidak mungkin dekonstruksi itu ada Tidak butuh masyarakat seperti itu Tapi aplikasinya itu di masyarakat Kemudian di dunia kerja Dunia kerja ini kalau kita berpikir linear Yang tidak out of book atau keluar dari kota Tentunya menyesuaikan dengan kompetensi Nah kompetensi kita ini kan sesuai program Maka harus diimbangi Keunggulan-keunggulan lain Kelebihan-kelebihan lain yang itu mampu menjadi Nilai tawar bagi perusahaan Perusahaan lembaga yang mau kita tuju Atau kita lapar Karena kalau hanya standar minimal itu Kan hanya ijazah Ya paling-paling ditambah pengalaman organisasi Paling-paling ditambah sertifikat Kan hanya itu Tetapi keunggulan bagaimana sopan santun Bagaimana menggerakkan orang Bagaimana mengatur sebuah acara Itu kan butuh pengalaman yang tentunya Dibapet dari organisasi Tidak mungkin mahasiswa kuku-kuku itu Mampu melihat dinamika itu Pasti itu dibapet dari organisasi Di dunia pergerakan ini kan Makanya ya Itu sangat mendukung ketika Lulus cepat Tapi dia memang mateng di dunia akademik Mateng di dunia organisasi Otomatis mau bekerja di mana saja Dia mampu menyesuaikan Karena sudah confident dengan dia Tapi kalau hanya aktivitas kuliah saja ya Dia IPK-nya bagus Tetapi kan masyarakat tidak butuh IPK Kan itu Yang dibutuhkan apa? Peranan sosial Atau minimal kita kembali ke masyarakat itu Tidak asing Tidak serabut gitu loh Karena ya dunia kita Bahasanya wujud gakit-gakit Tetapi ketika ada taliban Tidak jalan Tidak mampu menggerakkan Ini juga bahasanya Sarjana salah kegaden kan Ini memalukan sekali Ya Oke Itulah tadi Jawaban dari Bapak IPK Yang cukup penarik Jadi disini Saya hanya menyimpulkan Saya mengutip dari Imun Allah Yaitu Khairunas al-Faulinas Bahwa sebaik-baiknya manusia Itu adalah Yang bermanfaat bagi manusia Jadi disini Kuliah tuh Substansinya bukan hanya sekedar Menimbau ilmu untuk dimasukkan Di otak saja Tapi kita juga harus melihat Faktor-faktor dari luar Terutama yang itu berpengaruh nanti Di kemasyarakatan Kita tambah sedikit saja Pak Kalau hanya tujuan gelar dan ijazah Asal kuliah tiap hari Pinter rapinter Ini sempeteng Pasti dapat gelar dan sudah Pasti Tapi keunggulan-keunggulan lain Ini kan gak mungkin Didapet di bangun kuliah Pasti ada di luar lain Gak mungkin Jadi sumber ilmu Sumber pengalaman Empirik Maupun yang teoretik Itu tidak hanya Dari bangun kuliah Tetapi Kampus-kampus lain Maka saya menyebut Organisasi itu Kampus kedua Second campus Atau bahkan The first campus Bahasanya gitu lah Oke Selamat datang Jadi silahkan Dari Anda sekalian Mau ambil yang mana Apakah Akankah Ambil keduanya Atau hanya akademisi Atau hanya aktivis So Pilihan Ada di tangan anda Dan Kita lanjut Ke perbincangan selanjutnya Tunggu saja videonya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh